Intro Kita ucapkan terima kasih kepada dua nasional hebat kita Bapak Dr. Mulyadi Embum dan Bapak Yantor Embum EWV Dan Jiru Mustika, kita berikan aplaus juga Kosen dan penanggung jawab Mas Fahad Jadi kalau kawan-kawan temui kendala dalam kekulian atau dalam kegiatan mas Fahad Inilah bundanya, kumunokoran ya Benda Mustika Jadi silahkan berkualitas bersama Benda Mustika Hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 Di Kanto Runtai, Palembang Kita mengadakan kegiatan ya Kegiatan mahasiswa di Prodi Perusakaan dan Sains Formasi Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Diperkenalkan dengan nama saya Pak Yanto Embum EWV Ini dengan Pak Mulyadi Memang kami kalau ada pelatihan stream Ini tidak pernah kami sendirian Kemarin Pak Mulyadi pelatihan yang di muarendik Tuduh dia dengan Pak Ahmad Wahidi Jadi kami selalu berpasangan Kenapa? Karena pelatihan stream ini Ya 100%nya harus praktek gitu Jadi praktek Nah sebelum sampai ke sana Kita tinggi dulu Mas Nur Kita ke apa? Ke ini tadi Dondor dulu Mereka supaya dondor dulu Dondor materi dulu Dondor materi Nah jadi sambil mendengarkan Nanti kita Materi yang saya akan disampaikan Tentu berkaitan dengan Pelaksanaan otomansi Jadi itu ya Nah sekarang sambil mendengarkan Masing-masing Silahkan mendownload Sliam yang link yang kami ini kan tadi Itu kan yang ada di ini Silahkan di klik ini ya Yang tadi ya Artinya pilih temen Kenalkan nama saya Pak Dato Saya juga Kalau di UK itu juga sebagai tutor Ya sebagai tutor Mungkin ada pernah ya Dan kepatan kuliah saya ya Tutorial online Saya Anungi dari Ui Pernilpata Dulu YIN Kemudian mengambil S1 di Yarsi Itu Prodi Ilmu Pemustakaan Kemudian S2 di Ui Dulu YIN masih Itu kajian Islam di Indonesia Prodinya Sejarah Padahal Islam Kemudian saya mengambil lagi S2 Di Prodi Ilmu Pemustakaan Di Hidup Deskendari Islamistadis Di Ui Suka Istri ini Kemudian anak 3 Alamat dan ini Ya Saya sebagai ketua program studi Di Prodi Ilmu Pemustakaan Fakultas Adat dan Humaniora Ilin Raja Patah Palembang Alhamdulillah Alhamdulillah Prodi kami Sudah Apletasinya Umburu Seperti itu Ya Baik pengantar Pengantar Kita relax dulu ya Sebelum mati Sebelum ini Tampun ya Ini baru datang Disuruh-suruh Seluruh-suruh Seluruh macam Berumah Pako Lagi seluruh ini juga Apa Prites juga Nah tadi ada lo Kecilian Umburu dapet ya Ada lulus Dibetika Ada lulus Dibetika Tapi Alhamdulillah Ada makhluk Dia mau ngasih tau ya Kok pun lupa Dibetika Apapun Namanya juga Prites Lalu dibetika Lalu dibetika Baterinya Mungkin Kalau ada mata tulia Mungkin lupa Lupa ya Ada mata tulia Tentang otomasi Ya Oh ialah apa Pak Setahun yang lalu Ya Ingat-ingat Lupa Baterinya Ya Ingatnya dua kali Ujungnya Lupa Nah itu lah ya Berarti itu Nggak apa-apa Itu kalau Prites Nanti kita Di akhir Kita akan Adakan Prites lagi Apa Posttestnya ya Posttestnya Nah nanti kita lihat Bagaimana Baik Selanjutnya Kita relax Baik dulu Segenap Ya Laku kita Harus Membangun Sistem Mungkin video ini Ternah Ternyata Tonton Ternyata Lihat Tapi saya Kira Video ini Menginspirasi Ya Menginspirasi Seperti itu Ya Saya mau cerita Ada orang sahabat yang tinggal di semua desa Cio di Italia Sebut saja nama mereka adalah Pablo dan Bruno Mereka adalah anak muda yang memiliki identikian yang tinggi Mereka sering berkhayal Mereka menjadi orang terkaya di desanya Mereka merupakan orang yang sangat ambisius Yang mereka perlukan adalah sebuah kesempatan Pada suatu hari Kesempatan itu Pada desa Pemutusan untuk bekerja Kami ketua Adanya Untuk membawa air dari sebuah Ke sebuah penerbunan air Di atas desa Keduanya Masa-masa membawa dua Mata-mata Dia sedang Menjelak Terus kemudian dalam kondisi Berhubungan air sampai penuh Pada desa Mereka masing-masing berdasarkan jumlah Ember air yang mereka bawa Wah Pablo dan Bruno senang sekali Ini berarti impian mereka akan segera berkabun Mereka sudah percaya Jika mereka bisa mendapatkan rezeki sebanyak Mereka bekerja lebih keras lagi setiap hari Mereka bisa merangkut air lebih banyak Namun Pablo mulai merasakan ketidak Dia tidak yakin pekerjaan ini Bahkan membuat Dumpian yang terwujud Tunggu-tunggu yang ngeri Dan membuat Telepap tangannya Lajat-lajat Kian hari Kian takut Saat harus pergi pekerja Dia pun mulai berpikir keras Mencari anda Bagaimana caranya Membawa air Dari sumai ke desanya Aha Pablo mendapatkan ide Benar Saya punya yang sangat Daripada kita mau dapati Dibawa-bawa air Enggak setiap hari Tapi kita enggak sekalian saja Buat sebuah saluran pipa Dari sumai Gede Sakyat Saluran pipa Ide dari mana itu Seru Kita sudah punya kerja yang bagus Pablo Saya bisa bawa 100 air Sehari Saya akan jadi orang kaya Di akhir minggu Saya bisa beli pakaian baru Pada akhir bulan Saya bisa beli sekor sapi Dan pada akhir tahun Saya bisa beli sebuah bubuk baru Enggak ada kerjaan sebagus ini Di desanya Setiap minggu Kita bisa dibuat Setiap akhir tahun Kita berhak cuti Selama dua minggu Dengan kejutu Kita enggak punya hidup yang layak Jadi buang jauh-jauh lah Pikiran itu baru sebuah bulan pipa Tapi Pablo tidak putus rasa Ia akan memutuskan Untuk bekerja baru waktu Ia tetap bekerja Untuk bekerja baru Sepanuh waktunya Serta di akhir pekan Dia membutuhkan waktu Untuk dibangun Saluran pipanya Hal itu tidak mudah Penghasilannya otomatis Menurut dan dibutuhkan waktu Satu hingga dua tahun Sebelum saluran pipanya Bisa menghasilkan Sesuatu yang berarti Bulu Dan orang-orang desa Mulai membeceh baru Dia menyebutnya Habu si manusia Selatan pipa Bulu yang berhasil Dari dua kali lipat dari baru Terus memperlihatkan Barang-barang baru Yang berhasil menjadi Sapi Keledai Pakaian Sepatu baru Hubung berdekat Tua Bulu bisa makan Di luar kedai Walau orang-orang di desa Menurutnya Tubuhan hubung Sementara Bulu berbaring Sampai di sore hari Pada akhir pekan Pablo terus saja Mengunggahi Selatan pipanya Pada bulan-bulan pertama Pablo memang tidak bisa Menunjukkan hasil Dari usahanya Pekerjaannya memang sangat berat Makin lebih berat Daripada kejahat dulu Karena Pablo juga harus bekerja pada malam hari Demikian pula ada Tapi Pablo selalu mengingatkan Pada diri sendiri Bahwa impiannya dibangun Berdasarkan pada perjuangan yang dilakukan hari Dari hari ke hari Dia terus menggali Inci demi inci Sedikit demi sedikit Lama-lama jadi mungkin Dari satu inci Kemudian jadi satu kaki Kemudian jadi Sepuluh kaki Kemudian 20 kaki Seratus kaki Dan setiap Saki-saki dahulu Senang-senangnya Kemudian Demikian dia terus Menyemangati diri sendiri Semua kerja Tunggu dia lelaskan Fokus pada hasilnya Kata-kata itu Terus tiap nanti Dalam hati Setiap hari Saat dia pergi tidur Sementara Dari bari Desa itu Terdengar dalam Kalau Inginya Kalau Ayo Fokus pada hasilnya Hari makan di bulan Seluruh Rupanya sudah setengah Jadi Saat beristirahat Pakmu terlihat Dari jauh Sahabatnya Rupu Yang terus saja Menanggung Ember-ember Bahu Rupu 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 Mereka Sama Berbising Hei Ini dia Produksi Manusia Ember Dia Disuka Duduk Sendiri Di sudut Yang Gelap Ditemani Botol-Botol Kosong Dari Sekelilingnya Akhirnya Saat Mahalita Pakmu Tiba Saluran Dipania Sudah Rampu Orang Bisa Mengumpul Saat Air Mulai Mengalir Dari Saluran Dipania Menuju Kepenatuan Air Di Desa Sekarang Desa Sudah Bisa Lagi Membawa Dawa Ember Artinya Airnya Mendos Mengalir Baik Dia Sedang Berkerja Maka Tidak Air Mengalir Saat Dia Makan Saat Dia Tidur Air Mengalir Di Akhir Minggu Ketika Dia Asyik Bermain Semakin Banyak Air Yang Mengalir Di Desa Itu Semakin Banyak Uang Yang Mengalir Dekat Apa Moral Dari Ceritain Pertanya Yang Paling 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 Kitar Bukan Ada Siapa Anda Soal Bapak Ember Atau Soal Pembuat Saluran Jadi Ini Cerita Pablo Dan Bruno Di mana Bruno Mengandalkan Tenaganya Untuk Menghasilkan Uang Sedangkan Pablo Dia Tidak Dia Apa Membangun Sebuah Sistem Seperti Jadi Nah Begitu Juga Akhir Endingnya Yang Mana Yang Lebih Ini Yang Lebih Apa Berhasil Apakah Bruno Apakah Pablo Ternyata Pablo Sedangkan Bruno Yang Mengandalkan Dia Tidak Membangun Sistem Dia Ternatanya Hilang Tapi Kalau Sistem Kita Lagi Tidur Lagi Lapa Masih Nah Begitu Juga Kita Membangun Sistem Yang Namanya Selim Nanti Anda Ketika Pulang Ke Ini Atau Sudah Lulus Di Kudian Dikuti Kemudian Anda Kerja Di Kepustakaan Mungkin Mungkin Anda Menemui Orang Yang Punya Sifat Seperti Bruno Tadi Baik Itu Bimbingan Teman Teman Sekantor Atau Yang Lain Seperti Itu Yang Dia Apa Terima Bikin Selim 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 Undang Pak Bu Lagi Atau Maluk Selim Selim Banyak Troublemya, belum mati lampu Belum kalau di daerah Kami tidak kati internet, bisa menyerah Atau bagaimana, macam-macam Kendalanya yang Nanti kita tenui Seperti itu, nah maka kalau kita tidak Fokus Saat ini, kami hanya memberikan Pengantar Bahwa membangun sistem Itu adalah sesuatu yang Sangat penting, seperti itu Bagaimana tadi Jadi Sistem itu Seperti kita membangun saluran air Yang dilakukan oleh Pak Dung Gaji, seperti itu Nah di akhir endingnya Ketika sistem Sudah berjalan Kalau kita sudah membangun sebuah sistem Sistem itu akan berjalan sendiri Sekarang Kalau dulu Kita perpustakaan itu Menggunakan yang namanya Otomasi perpustakaan Otomasi perpustakaan itu apa? Layanan Yang ada di perpustakaan Itu sudah menggunakan komputerisasi Contoh untuk cetak Kartu anggota Itu sudah pakai Otomasi Untuk layanan Peminjaman Pemalian Masih sudah pakai Otomasi Seperti itu Itu otomasi Kemudian Muncul lagi Bukunya masih tetap Ini Orang masih tetap datang Ke perpustakaan Kalau otomasi perpustakaan Jadi kita Minggirnya Tidak manual Tidak dicap lagi Tidak dong Paket ini Seperti itu Itu otomasi Kemudian orang beralih Karena perkembangan teknologi Waktu itu Tahun Rakyat Tahun 2010an Itu sudah ada Namanya E-books Bentuk E-books Nah ini Mengubah perpustakaan juga Supaya Koleksinya itu Mengubah menjadi Bentuk E-books Nah kalau Seluruh perpustakaan Koleksinya Sudah dalam bentuk E-books Maka Muncul istilah lagi Yang namanya Perpustakaan digital Atau digital library Seperti itu Digital library Tapi orang masih datang juga Seperti itu Nah sekarang Tidak lagi Dua-duanya ini Sudah bisa kita Kita Apa Kita lakukan Dimanapun Kapanpun Jadi sudah Se-efektif Efektif Efisien Kapanpun Dari manapun Kita sudah bisa Bertunjung ke perpustakaan Maka muncullah Sekarang Di awal-awal Tapi nanti Ketika nanti Anda sudah Bisa Anda akan Menikmati Seperti itu Sekedar pengantar Dari saya Kita lanjut Di materi Pak Mulyani Sekedar pengantar Dari Pak Mulyani Saya melanjutkan Apa yang disampaikan Dari Pak Yanto Tentang Kota Masih Pustakaan ini Tadi sudah banyak Sampaikan ya Sistem Tadi ada Makan ada Video Ada Apa tadi Pablo tadi Ya Sistem itu memang Artinya kan Kumpulan komponen Saling berkaitan Satu dengan yang lain Tadi kan Dari pipa Saluran air Kemudian Tadi juga disampaikan Kalau bisa Kita bisa Membangun Sebuah sistem Karena selama ini Kita kerja dengan sistem Kami Dosen Pegawai itu Sebenarnya Kerja dengan sistem Pagi-pagi harus Upset Kemudian Tiap hari harus datang Kalau Orang-orang di luar Itu dia Membangun Sebuah sistem Nanti kerjanya Cuman Jalan-jalan Shopping-shopping Kemudian Ibadah Tapi sistemnya Berjalan Contoh Misalnya dia Buat saham Kalau tidak Ya buat usaha Mungkinan ada Buat toko Tapi kalau kita Mau kaya Cuman dua Kalau tidak Berkebun Berdagang Dua itulah Kalau mau Jadi bos Jadi Tadinya susah Terus jadi Bos Bekas orang susah Mungkin ini Melainkan saja Tadi Pak Yanto Sampai ke Otomasinya Ya Baik Ini Bisa saja Ini aja Sekilas saja Bapak Di perpustakaan Dan dulu Dengan sekarang Kita masuk Di perpustakaan Yang sekarang Nah Beda Jaman dulu Dengan sekarang Itu cuman Sedikit Dulu Perpustakaan Kita pakai Teknologi juga Teknologi Tapi sekarang Pakai Teknologi juga Tapi teknologinya Sudah ada Tip namanya Teknologi Informasi Dan komunikasi Kalau dulu Kita Ada Buat katalog Pakai mesin detik Mesin detik Teknologi bukan Teknologi Data Data Kita Kumarkasi Internet Pak Nanti pakai Internet Kan dari Telepon Beli data Pak Dulu Suma Telepon Saja Tanya Kita Dulu Suma Telepon Atau Dulu Kalau Lepak Pake Pinjar Masih Ngerasakan Kalau Ngerasakan Kalau mau ngerasakan Kalau mau ngerasakan Konerasian Tidak Tidak Bisa Ngerasakan Ngomong dulu Dengan Dia Pesan Dia Pesan Teknologi Tapi Itu Sudah Mulai Pakai Komunikasi Jadi Itu Bedanya Dulu Pakai Komunikasi Jadi Sekarang Aplikasi Sistem Otomasi Itu Karena Adanya Komunikasi Komunikasi Artinya Mungkin Data Pakai Data Kita Pakai Internet Bisa Dibaca Di mana Mana Keteng Komunikasi Seperti itu Kemudian Lanjut Ini Sekilas Sini Teknologi Sudah Tadi Teknologi Adalah Alat Yang Bisa Menangkap Menyimpan Memproses Dan Menyebar Luaskan Informasi Dengan Teknologi Bisa Teknik Metode Cara Dan Sistem Orang Luar Sudah Dengan Sistem Kalau Kita Belum Mau Membang Sistem Karena Kalau Seperti Pak Ada proyek Mau beli Otomasi Pak Bikin Otomasi Pemusahaan Berapa Baranya 10 juta Mana Barangnya Gak Tidak Kan Cuma Di Instal Tidak 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 Berjalan Kemudian Ya Bisa Mengawasan Pengawasan Pengendalian Dan Pengaturan Kemudian Otomasi 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 Itu Berasal Dari Bahasa Sanskerta Suat Tidak 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 Tadi Sudah Dibuat Pipa Kita Nyeramakan Itunya Berjalan Sendiri Biasanya Kalau ada Jam 12 Ada Bunyi Del Kalau jam Dinding Itu Secara Bekerja Sendiri Oke Kemudian Ya Ini Kemudian Otomasi Berasal Dari Otomatis Otomatis Bekerja Sendiri Kemudian Silahkan Dibuat Narasinya Terserah Yang penting Ada Kalimat Bekerja Sendiri Misalnya Otomasi Adalah Suatu Konsep Teknologi Yang Dapat Bekerja Sendiri Kemudian Dan Pada Akhirnya Bisa Meringankan Beban Tugas Pekerjaan Manusia Nah Itu Teknologi Jadi Intinya Ada Bisa Bekerja Sendiri Sama Seperti Kita Nanti Install Slim Ini Begitu Sudah Jadi Kita Tetik Judulnya Pengarahnya Yang lainnya Bekerja Sendiri Nanti Dia Buat Label Buat Barcode Buat Katalognya Kita Tinggal Cetak Saja Ini Sebenarnya Seperti Pak Yang terbilang Jadi Kita Hanya Pengatik Kalau Mau cari Pengertian Pengertian Seperti ini Sekarang Sudah Bisa Dibuka Di Google Semuanya Bisa Jawab Google Google G Kalau Ketip D Microsoft Word Tarik Ke Atas Jadi Urub D Maka Bacanya Dajjal Dajjal Bisa Menjawab Semuanya Nggak Maksudnya Satu Saat Kita Ada Yang Bisa Semuanya Buka Google Tapi Itu Di Apa Anethod Ini Apa Jangan Google Ini Dajjal Karena Tinggal Kita Kita Mau Berbuat Ya Membuat Apa Ada Semuanya Dan Kita Menghanfatkannya Apa Otomatisasi Operasi Otomatis Ini Kemudian Banyak Ya Ini Pada Akhirnya Seperti Ini Secara Istilah Hampirnya Suatu Teknologi Yang Menggabungkan Aplikasi Ilmu Mekanik Elektronik Dan Sistem Berbasis Komputer Melalui Prosedur Panjang Itu Kita Ini Program Instrupsi Kombinasi Dengan Pemendalian Otomatik Nah Kita Ingat Otomatik Artinya Bisa Menyakinkan Apakah Semua Instrupsi Sudah Dilaksanakan Pada Pada Akhirnya Suat Suat Indah Suat Indah Suat Indah Dia Bisa Mengendalikan Kan Kita Juga Kalau Temu Balik Informasi Kalau Kita Katalog Itu Menemukan Informasi Nanti Di Otomatiskan Katalog Kemudian Sejarahnya Bisa Dipaca Kalau Melihat Sejarah Bagaimana Perkembangan Otomasi Kalau Dulu Kami Masa kami Cuman ada Winnisis Namanya Itu Winnisis Ada Dulu Winnisis Cara Informasi Tata Kemudian Sekarang Berkembang Sering Dari Dua Ini Yang Berkembang Yang Kita Harus Tahu Sekarang Perusahaan Sudah Pakai Itu Dulu Berkembang Duluan Sebenarnya Bareng Winnisis Selim Dengan Indonesia Ini Bareng Dignas Di Senayan Itu Membuat Selim Terus Dia Sebarkan Ke Kita Secara Gratis Tapi Yang Perlu Diingat Semua Yang Gratis Ada Di Internet Itu Tidak Program Tidak Akan Masih Secara Sempurna Pasti Akan Ada Yang Dikurang Nanti Bapak Sampaikan Di Salah Satu Instal Itu Dia Ada Dikurangi Membuat Pelatihan Sebenarnya Mau Menaikkan Kemampuan Kita Dikasihkan Kemampuan Kita Ada Tiga Macam Satu Pengguna Dua Administrator Atau Admin Punya Admin Nah Ini Kita Dikasih Bahannya Bahan Mentahnya Istilahnya Kalau Mau Buat PMP Itu Gendom Kita Dikasih Kalau Pengguna Dia Hanya Dikasih Dikasih Aplikasinya Programmer Yang Ngasih Kalau Kita Pak Misalnya Kita Mau Buat Otomasi Bagaimana Panggil Programmer Programmer Datang Dia Instal Terus Dia Pulang Kita Dikasih Pasword Untuk Menggunakan Saja Kita Pengguna Juga Tidak Beda Dengan Yang Lain Menunjung Hanya Kita Dikasih Masuk Sedikit Saja Kalau Dia Di Luar Kita Di Ruang Tamu Belakang Belakang Dia Tidak Kasih Programmer Jadi Kita Naikkan Ke Pengguna Kalau Programmer Kita Kita Melakukan Percepatan Kita Pengen Mudah Cepat Ada Portable Ada Yang Non Portable Yang Portable Nanti Tidak Ekstrak Dikopi Sudah Selesai Digunakan Aktifkan Udah Bisa Jalan Tapi Kalau Ada Kawan Yang Nanti Mau Di Website Kan Mau Di Hosting Dia Pakai Program Yang Melalui Tahapan Itu Instal Sampai P Nah Itu Yang Harus Kita Tahu Jadi Nanti Portable Yang Bisa Yang Ininya Juga Bisa Yang Non Portable Dan Kita Tidak Perlu Pak Bagus Limpah Daripada In Is Light Kata Yang Bapak In Is Light Karena Dia Sudah Lengkap Tidak Sekarang Ada Yang Menyatukan Seluruh Program Yang Ada Di Website Itu Namanya Whatsapp Nah Selagi Kita Punya Seperti Kami Perbustakaan Daerah Pakai In Is Light Nanti Kita Tinggal Daftar Di Whatsapp Itu Alamat Kita Nama Perguran Tinggi Kita Nanti Begitu Kita Cari Buku Ke Detek Oleh Whatsapp Itu Oh ada Di Winner Dan Patah Oh ada Di Perbustakaan SD Satu Musibah Masih Jadi Tapi kita Harus Bisa Semua Kita Nanti Tinggal Di Anubah Gimana Yang Lebih Bagus Kalau kita Sudah Bisa Tinggal Dilihat Saja Nanti Isinya Sebenarnya Sama Saja English English Language Dan Sleem Itu Sama Saja Makanya Menjadi Bapak Tambah Yang Di Aplikas Itu Ada English Latenya Biar Kita Jangan Ketinggalan Kita Tau Nanti Sleem Saja Orang Sudah Maka English Latenya Terus Sebelumnya Ada Meranti Ada Nama-nama Itulah Pokoknya Nama-nama Artis Sudah Dia Buat Ini Sekarang Sudah Sembilan Nanti Sepuluh Sebelas Tapi Kalau Misalnya Kita Sudah Satu Format Biasanya Tinggal Di Ini Saja Di Misalnya Dari Tadinya Versi Tujuh Kemudian Kita Buat Versi Sembilan Data Kita Sudah Banyak Kalau Mau Dihapus Susah Nanti Ada Di Migrasi Bukan Migrasi Ya Ada Expor Nanti Anggotanya Atau Bahan Pustakanya Nanti Kita Sudah Bisa Ikuti Dengan Yang Baru Karena Sudah Format Nyalah Kecuali Kalau Dari In Slate Ke Slate Mungkin Beda Ini Beda Program Dari Cowoknya Dari 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 Putus Atau Nyalah Transfer Uangan Dulu Harus Boleh Ini Sejarah Sejarah Bapak Bapak Ada Disitu Bentuk File PDF Kalau Baca Sudah Pendapat Setuju Dan Tidak Setuju Otomasi Ada Tidak Setuju Kita Kita Kadang Ada Perkembangan Zaman Juga Ada Tidak Mau Tetapi Yang Jadi Harus Kita Apa Kita Kita Tidak Bisa Membendung Misalnya Kita Ada Kemarin Masalah Untuk Gocek Ada Tidak Boleh Yang Konvensional Ikut Tidak Bisa Kita Mau Tidak Mau Harus Beradaptasi Ikut Kalau Tidak Ketinggalan Zaman Sekarang Harus Ikut Dengan Bojit Apa Apa Lagi Maksin Dan Lain Itu Kita Tidak Bisa Kalau Ngarang Lain Tidak Bisa Teknologi Tinggal Kita Harus Ikut Bahkan Adaptasi Kalau Bahkan Kalau Harusnya Bukan Hanya Adaptasi Tapi Melampaui Melampaui Misalnya Oh Kita Di Internet Ada Menerjemah Buku Menerjemah Buku 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 Lembar Cuman Cukup 10 Menit Selesai Bahasa Inggris Bahasa Arat Bahasa Perancis Bahasa Jawa Bisa Lampaui Potong 50 50 Terjemah Gak Buku Merje Lagi Selesai Kalau Tidak Seperti itu Kita Oh Tidak Bisa Lagi Pak Sama Seperti Install Ini Sudah Bisa Ada Bisa Tadi Sudah Bisa Ya Apa Kalau Sudah Bisa Dilihat Lagi Diminolkan Lagi Jadi Seluruh Laptop Kalau Yang Ini Sudah Kalau Sudah Install Portable Apa Yang Pakai Samp P Samp P Dihapus Lagi Dari Mana Sudah Sudah Dipakai Untuk Sudah Dihapus Kalau Mau Ngapus Dia Pakai Di Uninstall Program Sama Seperti Uninstall Nah Itu Tapi Dulu Install Kita Kalau Ada Datanya Atau Bisa Kita Yang Itu Tinggal Direnim Saja Jadi Yang Didetect Itu Yang Samp P Samp P 1 Terus Insta Samp P Nanti Kalau Terakhir Samp P Dihapus Yang Samp P 1 Dibuang Lari Tadi Jadi Dosa Takut 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 Itu Jadi Dulu Orang Ya Ada Yang Setuju Ada Yang Setuju Kan Dia Pak Kalau Sudah Otomasi Tidak Tidak Kan Ngurangi Tenaga Manusia Kita Bisa Formasi Berapa Jadi Nanti Bersaingnya Bersaing Kemampuan Kalau Bisa Sama Seperti Mau Tes Dosen Tes Bergawai Kalau Tes Dosen Bapak Kemarin Sempat Jadi Penguji Karena Nanti Ada Dosen Diterima Tinggal Dua Orang Lagi Bagaimana Cara Nilainya Ijazah Sama Kemudian Nilainya Beda Koma Saja Sama Kemampuan Bahasanya Bisa Semua Apalagi Yang Mau Itu Tapi Kalau Di Kampus Kalau Dia Akademisi Yang Diadu Adalah Hasil Karya Tulis Karya Tulis Ada Berapa Jurnalnya Ada Berapa Bukunya Fair Ini Jasa Sama Tinggal Dua Ini Pak Ada Yang Bukunya Ada Lima Yang Ini Ada Empat Ska Satu Tapi Jurnalnya Banyak Jadi Kita Seperti Itu Mencari Yang Lebih Mencari Yang Lebih Tinggal Kita Harus Mencintakan Membuat Kreativitas Menjadi Lebih Lebih Baik 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 Ini Setuju Tidak Setuju Kemudian Ini Itu Ada Alasannya Mengurangi Mengurangi Semua Memberikan Peluang Bagi Tenaga Kerja Yang Berkualitas Memberikan Komisi Kerja Yang Lebih Aman Yang Setuju Menghasilkan Barang Produk Murah Bunda Melaikan Standar Kehidupan Yang Tinggal Kita Tapi Seperti Tadi Kita Mau Tidak Mau Tidak Boleh Apalagi Kita Di Usaha Prode Paling-paling Satu Yang Pesan Ini Kan Kita Biasanya Ini Yang Bapak Dulu Sebelum Dosen Itu Ke Pustakawan Dulu Pustakawan Di Pasca Sarjana Win Kemudian Di Dulu Dari Pak Tanya Itu Yang Dari Dulu Sampai Sekarang Yang Bapak Sangat Bukan Dendam Kita Dijajah Programmer Itu Dia Bila Kan Bapak Dulu Waktu 5 Juta Jaman Itu Pak Nanti Dibuatnya Sepuluh Ya Bapak Padahal Begitu Bapak Bisa Sampai Kemana Bisa Kemudian Baru Dulu Namanya Digital Fusi 10 Juta Terus Bapak 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 Sebab Bapak 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 Kata Direkturnya Nih Pak Bapak Mau Bagaimana Perusahaan Kita Mau beli Otomasi Namanya Digital Fusi Kita Anggil Ini Pak Program Dia Paparkan Paparan Terus Harganya 10 Juta 10 Juta Jadi Bapak Saya Mau Beli Tapi Saya Nislam Saya Nggak Mau Nggak Mau Bapak 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 Mau Bapak 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 Masalahnya Satu yang Menjadi Sarat Ketika Sudah Bisa Yang Tidak Boleh Itu Menentukan Harga Coba Itu yang Bapak Kata Bapak Dendam Kalau Pak Mau Install Setia Berapa Nyebutkan Harga Boleh Kayak Ustaz Ustaz Jaman Dulu Gitu Ya Maksud Tapi Kalau Dia Pokoknya Pak Saya Instalkan Berapa Bapak 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 Saya Selesaikan Dulu Tugasnya Begitu Selesai Terus Membayar Berapa Saja Kalau Seperti Itu Halal Itu Pegangan Kita Nanti Jangan Sudah Bisa Boleh Antuk Keliling Istilah Ini Dakwah Kita Ini Sebetulnya Dakwanya Otomasinya Ini Bukan Berarti Yang lain Tidak Kita Sudah Belajar Katalogisasi Kumpul Di sini Sebagai Muaranya Nanti Kalau Lain Pak Fakultas Dakwah Dakwah Serama Kita Otomasi Pak Terusakannya Saya Otomasikan Yang Saya Tanggungjawab Saya Sebagai Ilmuwan Di Bidang Ilmu Terusakkan Saya Otomasikan Berapa Biayanya Terserah Tapi Saya Kerjakan Begitu Sudah Jadi Dia Masih Mau Berapa Saja Kalau Itu Ini Halal Kita Halal Karena Kita Kalau Nyebut Berapa Saja Dia Mau Ada Sampai 100 Juta Di Kabupaten 100 Juta Padahal Sudah Bisa Satu Ini Kalau Sudah Bisa 15 Minit Sudah Selesai Bahkan Kalian Portable Berapa Menit Kopi Ekstrak Sudah Selesai Kita Berbohok Dan Itu Yang Bapak Tidak Jadi Itu Sekarang Bapak Hanya Pemantik Saja Nanti Ada Yang Lebih Itu Mahasiswa Bapak Memang Ajar Otomasi Perusahaan Tapi Mahasiswa Sudah Bapak Dia Lebih Dulu Bapak Lanjutkan Setupi Perusahaan Di Jujjah Ada Telepon Kamu Minta Buatkan Otomasi Perusahaan Bapak Kasi Telepon Masih Sudah 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 Bahkan Dia Lebih Bagus Terus Belajar Di Kembal Baik Itu Ya Untuk Teori Teori Ini Saja Ya Kita Lebih Ini Apa Ke Prateknya Nanti Sistem Prateknya Komponen Kemudian Tadi Pak Sudah Dibu Banyak Habis Sebutkan Kita Beli Kita Beli Gratis Atau Memang Sendiri Biasanya Gratis Gratis Kita Maunya Yang Tidak Tidak Pakai Biaya Bisa Kemudian 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 Sobek Perustakan Yang Digunakan Selin Dan Insight Praktek Nanti Nanti Materi VDR Yang Bapak Sampai Kata Tadi Ada Di Situ Di Download Bisa Kemudian Download Bahkan Cara Install Juga Ada Nah Jadi Yang Pertama Download Tadi Sudah Tapi Ini Untuk Sementara Awal Itu Tentang Apa Pengenalan Tentang Otomasi Mungkin Silahkan Ada Dua orang Nanya Silahkan Tentang Otomasi Baik ke saya Baru Nanti Kita Coba Praktek Mekanisme Prakteknya Kita Praktekkan Dulu Bapak Instalkan Nyatet Sudah Selesai Baru Praktek Sudah Selesai Gitu Sudah Sudah Bisa Semua Hapus Lagi Praktek Lagi Hapus Lagi Praktek Lagi Baru Sudah Tiga Kali Tiga Kali Dapat Adia Amir Jadi Jadi Ini Apa Download Sudah Ya Nah Sekarang Silahkan Ada Yang Tanya Satu Yang Putra Atau Yang Kita Seperti Tadi Pak Kita Kenal Kenal Lagi Kita Ini Kecar Kecar Mampu Ya Kaya Gitu Baru Ini Maunya Santai Satu Satu Ditanya Namanya Siapa Namanya Di mana Berapa Berapa Gitu Tapi Bisa Lagi Kita Ya Dan Pokoknya Kedepan Pak Muliri Dan Pak Yanto Kalau Ubin Ada Pak Dan Pak Yanto Kalau Dijaga Ketemu Ya Pak Yang Kemarin Kita Ada Berhatihan Cukup Gitu Ya Sikap Ada Yang Tanya Nanya 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 Berarti Program Seperti Itu Satu Bertanya Bertanya Belum Berapa Nunggu Kita Sampai Besok Bukan Berarti Nantang Bertanya Tapi Itu Ya Ini Pak Aluh Ya 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 Tanya Pak Alang Di mana Gitu Nanya Tentang Saya Atau Dengan Pak Yanto Saya Nanya Dengan Pak Yanto Tadi Materi Tadi Tadi Lalu Tanya Banyak Pertanya Bu Dikirai Pak Kalau saya Nanya-nanya Terus Gitu Ya Ayo Tadi Pertanya Pertanya Sama Insight In English English Life Oke Oke Siapa namanya? Putri 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 siapa? Putri Mayasari Bapaknya siapa? Hahaha Putri Putri Mayasari Mayasari Slip 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 itu Sunayan Library Management System S L I nya itu Biasanya gitu PHP MyAdmin Atau SunPP Indusnet Juga Pakai PHP MyAdmin SunPP Nah Kalau Program itu Biasanya Kalau Microsoft Word Dia Dock Misalnya Materi Titik PDF Misalnya Laporan Titik XLS Berarti Excel Kemudian Misalnya Software Perpustakaan Titik KPT Berarti Oh Nah Kalau Dia Program Namanya SQL Structure Query Limit Bahasa Query Kalau Pak Ya Tadi Bilang Liquid LCD Tadi Liquid Tadi Pakai Apa Cairan Biar Tidak Radiasi Tapi Kalau Di Program Itu Ada Nama Query Query Program Itu Pertanyaan Jadi Program Itu Pertanyaan Dan Perintah Dua Masalah Perintah Dan Pertanyaan Dia Bisa Bergerak Kalau Diperintah Atau Ditanya Jadi Begitu Gimana Buku Pendidikan Sejarah Pada Islam Dikatakan Berarti PHP MyAdmin Nanti Kita Install Nanti Install PHP MyAdmin Nah PHP MyAdmin Itu Dia Ditaruh Di C Ditaruh Di D Bisa Kalau Dulu Program Itu Sebelum Yang Ini Basis Website Ya Kalau Basis Website Itu Dia Membukanya Pakai Mozilla Atau Chrome Ya Nah Jadi Programnya Itu Hanya Ngaruh Di Di Hanya Lumpang Ngaruh Saja Makanya Kalau Dia Laptopnya M Apa Yang Program Di C Semua Dia Rusak Nanti Waktu Mau Di Instal Lagi Sepanjang D Itu Tidak D Buang Maka Dia Tidak Akan Hilang Tadi Ngaruh Nganya Di Mana Ini Yang Sebelah Namanya Harum Pak Harum Di C Nah Jadi Kalau bisa Tapi Nggak apa-apa Di C Tapi Dia Di C Nanti kan Sampai Pilih Nisah Nanti Waktu Bukanya Dia pakai Chrome Maka Google Chrome Atau Mozilla Nah Dua-duanya Pakai Itu ya Jadi Menumpar Kalau zaman dulu Namanya Dogstop Program itu Dua Dulu Kami Ada namanya Cerah Informasi Pustaka Dia pakai Dogstop Kita install Lalu Muncul Di sini Programnya Di YouTube Di sini Di minimarket Itu misalnya Untuk Program minimarket Bulan akademik Nanti dia Di install Muncul di sini Di layak Ini Kalau dia Dia bukannya Harus dari Program itu Sama seperti Kita Misalnya Photoshop Itu ya Nah itu Dogstop Di klik Di situ Nah kalau Dia rusak Irang Tapi Kalau Ini kan Datanya Disimpan Di D Kalau website D Di C Nanti Bukannya Menggunakan Alat batu Namanya Google Form Nah Bedanya Itu sama ya Bedanya Kedua ini Sebenarnya Dua-duanya Secara Pemrograman Hampir sama ya Cuman Perkembangan aja Dulu orang Sempat Slim Slim yang jadi Ini ya Idola ya Yang Bapak Dulu Slim Terus Ini kan Mau Ini Slap Dulu Masih Karena belum Dikasih secara Gratis Dulu Ini Slap Belum Dikasih secara Gratis Slim Dikasih secara Gratis Tapi Separu-separu Itu Yang Bapak Dilan Tadi Ada Ini Dikasih Karena Kalau Program Program Itu Sederhana Misalnya Jika If Program Yang ada di Botan Jika Sudah Input Anggota If Anggota Sama Dengan Seribu Koma Tanda Petik Hubungi Mulia Di Tangan kita Ya Di Setting Ininya Begitu Dia Petik Anggota Sudah Seribu Nah Muncul Nama Bapak Itu Yang Yang Kita Jadi Dia Untuk Membuat Ini Membuat Tidak Disempurnakan Kita Nah Itu Dulu Seperti Itu Jadi Jadi Serib itu Ini bukan berarti Kita ini Ya Maksudnya Sudah Dikasih Duluan Secara Secara Open Sources Baru Kemudian Keputusan Nasional Membeli InnesLive Nah Semuanya Dibawa ke Jakarta Untuk Adakan Pelatihan Baru Disare Secara Gratis Di InnesLive Apa Yang muncul Tadi InnesLive Yang Nanya Tadi Potable Atau Bukan 3,2 Nah Itu kan Alamanya Itu Update Setiap Bulan Setiap Tahun Berubah Berubah Dan Pasti Bapak Yakin Pastikan Tidak ada Yang sempurna Tinggal kita Nanti Kalau sudah Tahu Ini Kurang Disini Kayak Tadi Yang Sebelumnya Versi Sebelumnya Mana Yang Sempurnanya Kita Gabungkan Saja Tinggal Copy Paste Di Nanti Di Program Di SMPP Di HtDoc Nanti Taruhnya Baru Nanti Ada Di Index Disitulah Kita Naruh Pak Ya Boleh Bicara lagi Belum Kuas Ini Jadi Itu Sebenarnya Alin Samanya Ini Antara Insled Dan Kita Tampilan Dan Tampilan Memang Beda Tapi Karena Dua-duanya Membuat Tentang Perpustakaan Katalog Dan Yang Jelas Tampilan Sama Ini Berbeda Karena Kalau Kita Mau Yang Apa Yang Media Atau Aplikasi Itu Tiga Yang Kita Pilih Yang Satu Interface Wajah Tampilannya Tampilannya Bagus Ini Inlisled Kayak Ini Banyak Menunya Tapi Nanti Bisa Disetting Oke Interface Mungkin Kalah Terus Kedua Yang Penggunanya Jadi Ada Tiga Macem Ya Kalau Kita Mau Aplikasi Itu Interface Kemudian Ini Bergunanya Mana Kapan Oh Ternyata Di Inlisled Sudah Ada RFID Nanti Sudah Siapa Disitu Satu Ada RFID Nah Kalau Bapak Kemarin Kurya Jogja Itu Kalau Mau Minjem Buku Bapak Buku Empat Ditaruh Di RFID Terus Masuk Ini Kartu Pembuatan Scan Nanti Dia Muncul Dia Bisa Mendecek Membaca Nanti Kalau Ada Warna Merah Berarti Masih Ada Masalah Kita Mungkin Tidak Terbaca Dipukar Saja Baru Bisa Empat Empat Enter Pulang Satu Minggu Kemudian Datang Lagi Ke Pengembalian Juga Ke Mesin Taruh Lagi Jadi Tidak Bertemu Dengan Pegawainya Sepertinya Sudah Sudah Ada Mesin Nah Itu Sudah Disiapkan Di Sudah Ada Menu RFID Nah Di Slim Ada Yang Masih Apalagi Satu Orang Dapat Tanggal Sekian Beda Beda Tapi Tidak Apa Kita Sudah Kalau Sudah Tahu Oh Ini Kepulangan Disini Gitu Jadi Kalau Ditanya Beda Kedua Ketiga Pricing Harganya Biasanya Pricing Dua-duanya Sudah 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 Itu Ya Bersama Ya Beda Di Tampilan Dan Ini Tapi Prinsipnya Semua Masih Apa Berstandar Ke Perusahaan Satu Lagi Yang Cowoknya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Rita Purwanti Dari Mubay Dari Dari Dusun Teluk Tematang Ais Ais Sistem Sistem Tadi Pak Ada Sumber Daya Software Sumber Daya Data Jaringan Dan Haru Ini Masalahnya Ini Kalau kita Di Daerah Untung Untung Dari Yang Di Daerah Nah Yang Di Daerah Itu Pak Kembalikan Kata Bapak Tadi Yang Setuju Dan Tidak Setuju Pro Dan Contra Tidak Usah Kak Nak Ke Yang Internet Yang Sekolah Yang Untuk Perusahaan Sudah Susah Mungkin Juga Yang Di Dairah Karena Karena Untuk Di Perusahaan Kita Masih Dianggap Gimana Pak Tidak Penting Tidak Masih Ngipin Yang 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 Jadi Kalau Kita Mengingat Kesenggungan Selain Ini Sudah Sangat Tinggi Menurut Kami Itu Kalau Kami Mau Praktikan SBM Atau Sistem Di Perusahaan Akan Kita Jalankan Nantinya Karena Untuk Membangun Saja Sistem Yang Ada Yang Sang Kori Masih Sang Susah Karena Di Pemstaka Itu Biasanya Sebuah Pemstakaan Memegang Kunci Bener Memegang Kunci Rupanya Legang Kunci Jadi Bagaimana Apakah Dari Konsul Seter Kaitu Adakah Untuk Untuk Yang Guru Atau Yang Pustakawan Pustakawan Itu Yang Mengadakan Kegiatan Selain Dari Perpulian Ini Pak Memang Ada Misalnya Dari Ketuk Sekolah Memang Benar-benar Bisa Mengangkat Kita Yang Ada Di Persustakaan Itu Jadi Kita Teknologi Teknologi Ini Bisa Kita Puasain Dari Buku Buku Kita Banyak Yang Merasa Agak Kurang Kalau Di Kota Kota Mungkin Sekarang Sudah Sangat Cabi Itu Saja Pak Mungkin Dua-dua Bapak Ini Minta Menangkannya Terima kasih Pak Assalamualaikum Warahmat Selatih Warahmat Begitu Bertanya Hebat Pertanyaan Oke Baik Saya Dengan Pak Yato Terkait Dengan Bagaimana Membangun Sistem Perpustakaan Ya Di Daerah Ya Memang Kita Kemengini Kalau Di Daerah Itu Yang Setiap Kali Kami Ketika Melakukan Pelatihan Ketika Mau Otomasi Memang Begitu Kenalanya Memang Seperti Yang Tadi Ya 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 Gawih Si Apa Pablo Dia Habis Begawih Sabtu Minggu Liburan Yuk Gawih Nyapun Buat Kipa Tadi Begitu Hanya Dikasoi Itu Sebuah Sini Sedangkan Yang Bruno Tadi W Seperti Itu Jadi Kita Sebenarnya Berbuat Apa Saja Yang Penting Kita Jadi Kalau Sudah Tahu Bisa Men-install Sudah Bisa Nanti Dipraktekan Dipraktekan Di sekolah Dikasih Komputer Borok Tapi Dimanfaatkan Jangan 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 Tidak Manfaat Seperti Itu Nah Ketika Kita Kita Minta Nanti Yang Komputer Kemarin Mana Itu Sudah Guna Nah Maka Dia Akan Terbuka Seperti Itu Jadi Untuk Membangun Sebuah Sistem Itu Banyak Kendalanya Banyak Tantangannya Dan Sebagainya Nanti Kalau Dia Kalau Kita Sudah Berbuat Komputer Sudah Bisa Bermanfaat Untuk Ini InsyaAllah Dia Akan Terbuka Seperti Itu Dia Akan Terbuka Sendiri Apalagi Kita Nanti Nanti Ada Belangganan Saja Ikut Anggota Perbustakaan Perbustakaan Pak Sekarang Perbustakaan Sudah Maka Ini Ini Semuanya Maka Sistem Otomasi Dan Sederhana Seperti Itu Jadi Itu Yang Kita Tunjukkan Jadi Kita Harus Kita Berbuat Dulu Setelah Itu Baru Mereka Akan Ini Biar Mereka Kenapa Ilmu Yang Ini Tidak Akan Rugi Nanti Kedepan Kedepannya Seperti Itu Jadi Nanti Anda Harus Fokus Untuk Bisa Melakukan Instalasasi Pengembangan Dari Aplikasi Ini Baik Slim Ataupun Inggris Seperti Itu Ketika Nanti Diminta Untuk Ini Anda Sudah Sendiri Sehingga Kalau Memang Bisa Di Perbustakaan Seperti Itu Tapi Nanti Orang Pasti Tahu Bersi Aku Yang Pernah Melok Bersi Itu Bersi 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 Insya Allah Nanti Anda Akan Dipahir Seperti Itu Nanti Ada Waktunya Ada Masa Seperti Itu Sebagaimana Pak Bersi Ada Masa Dia Nanti Sudah Membalu Jaringan Tadi Nah Bagaimana Membalu Jaringan Itu Ya Harus Fokus Maka Dari Itu Sekarang Kalau Sudah Tahunan Slim Maka Glutina Slim Seperti Itu Sampai Tuntas Ini Sampai Tuntas Dari Menginstall Dari Semuanya Sabahkan Perkembangannya Harus Anda Ikuti Seperti Itu Nanti Tinggal Ketika Ada Ini Nanti Anda Bisa Berbuat Seperti Itu Jawaban Saya Jangan Pesimis Seperti Itu Ya Kondisi Jangan Sini Tapi Pabla Tidak 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 Bantu Dio Malamu Yoi Apu Dio Apu Seperti Itu Ya Semangat Ya Terima kasih Dari Tadi Saya Nambahkan Sedikit Saja Untuk Yang Otomasi Di Daerah Kita Otomasi Ada Dua Macam Satu Yang Online Satu Yang Offline Dulu Alasan Dulu Kita Belum Ada Komputer Dan Sekarang Mungkin Bisa Pake Laptop Atau Bahkan Media Kalau Handphone Belum Bisa Tapi Laptop Minimal Jadi Kalau Di Sekitar Daerah Masih Ada Laptop Berarti Bisa Yang Otomasi Jadi Kita Menggunakan Offline Nanti Offline Yaitu Local Area Networking Lang Kalau Wordpress Kan Pake Wordpress Tapi Kalau Lang Kok Laptop Setiap Laptop Ini Ada Sokat Lang Jadi Kalau Dia Insta Satu Tanpa Menggunakan Kabel Dengan Dua Laptop Ini Satu Program Di Sini Bisa Dikoneksikan Di Sini Ada Kabel Terus Kemudian Kalau Dia Lebih Dia Menggunakan Hub Namanya Menyambung Sampung Anda Beli Yang Portnya Ada 4 8 12 16 Sampai 24 Jangan Dulu Pakai Itu Bapak Dulu Pasca Perusatanya Di Lantai 3 Nanti Kebawah Pakai Kabel Sekarang Ada Alat Untuk Di Atas Jadi Di Daerah Oke Internet Belum Masuk Berarti Pakai Kabel Lama Itu Yang Ketik Ada Laptop Dan Saratnya Untuk Yang Otomasi Ini Ada Komputer Atau Laptop Belum Ada Itu Belum Bisa Tapi Kalau Misalnya Sudah Ada Kalau Di Lais Sudah Tengah Poh Tengah Di Pinggir Bapak Juga Sering Orang Sekai Jadi Dibolak Balik Ke Lewatan Lais Jadi Komputer Ada Tapi Memang Komputernya Ada Tapi Belum Dikasihkan Ke Terpus Dapat Bantu Komputer Nanti Diserahkan Ke Guru Yang Di Ruang Guru Di Di Administrasi Nah Kalau Ada Itu Tadi Kalau Itu Ada 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 Cuma Pakai Rectop Ya Paling Itu Saratnya Sudah Jadi Kita Yang Kita Instat Ini Namanya Lokal Nanti kan Lokal Host Dari Sendirin Pemusatan Lais SD Apa Kerja Dimana SD Berapa SD Nomadiyah Satu Lais Nah Dari Sendiri SD Nomadiyah Satu Lais Enter Lokal Jadi Lokal Jadi Bisa Nah Kalau Misalnya Pak Yang manual Saja Susah Apalagi Yang Yang Sudah Modeler Gitu Ya Kalau Itu Tadi Kalau Justru Malah Susah Yang Manual Bapak Dulu Kalau Mau Buat Katalog Itu Mesin Itu Kan Katalog Itu Sekitar Berapa Ukurannya Berapa Centi Ada Berapa Masih Ingat Ya Banyak Berapa Yang Ukuran Kartu Katalog Sekitar Berapa 12,7 Nanti Kalau Kita Masukkan Di Mesin Ketik Terus Dibuat Markin Sebelah Kiri Markin Sebelah Annen Dihitung Tak Tak Ada Sekitar 30 Ketukan Terus Mau Buat Kalian Katalog 30 Dikuran K K A T O L O G Berapa Itu 7 Atau Bisa 8 Bisa K K A T O G 7 Bukan 30 Dikurang 7 20 23 Dibagi 2 23 Dibagi 2 11 Tengah Mungkin 11 Tengah Berarti Dipakai Paling 11 Jadi Dari Magin Itu Ketik Dulu 1 2 3 4 5 6 7 11 Baru Sudah 11 Baru Ketik Katalog Mau Buat Kotanya Enter Ada Terus Mau garis Kesana Pakai Min Min Urug Min Panjang Disini Baru Mau Kebawahnya Pakai Tari Seru Satu Seru Dihitung Lagi Ini Ada Kelasnya Judul Lagi Katalog Pengarang Kan Katalog Pengarang Dihitung Dulu Jadi Mau Buat Katalog Satu Sulit Ya Salah Tidak Bisa Dilihat Kalau Komputer Dilihat Itu Dilihat Lagi Nah Jadi Sebenarnya Itu Ya Pak Oh Ya Pak Kalau Ada Yang Modern Tambah Susah Ya Kalau Kita Memang Susah Dulu Pak Ya Tadi Buat Sistem Sudah Dulu Tadi Sudah Jadi Mudah Tapi Kalau Yang Lama Dia Bisa Langsung Jadi Tapi Selamanya Seperti Sama Tadi Kawanya Terus 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 Hitung Hitung Lagi Memang Dia Selesai Tapi Gitu Jadi Yang Di daerah pun Tidak usah Berkecil hati Tetapi Yang penting Kita Bisa Nanti Oh biarlah Sementara Belum bisa Belum ada Alatnya Pak Begitu Atau Kita Instalkan Punya Orang Dulu Paket Membantu Orang Tapi Sebenarnya Belajar Juga Menginstalkan Punya Orang Jadi Mudah Mudahan Walaupun Di negera Kita Bermanfaat Saatnya Ada saatnya Nanti Digunakan Kalau Manual Dulu Deda Manual Kadang-kadang Kita Masih Dibuat Dua Satu Manual Satu Yang Online Kalau Yang Online Namanya Sistem Di 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 Hibrid Jadi Combine Combine Atau Silah Sistem Silah Ada Manual Nanti Yang Online Yang Opak Saja Yang Rai Manual Masih Tetap Di Offline Maksudnya Jadi Mudah-mudahan Itu Yang Kita Bisa Berikan Untuk Pengantar Dan Kita Akan Coba Ada Waktu Sekitar Satu Jam Sampai Yang 12 Itu Kita Dulu Yang Praktek Dulu Nanti Dari Pak Yang Mungkin Praktek Yang Portable Mungkin Sudah Yang Bisa Kalau Sudah Ada Yang Bisa Gak Apa Dianur Lagi Kan Sudah Di Hapus Lagi Sampai Ini Terus Bapak Yang Pakai Null Portable Nah Tugas Kita Mencatat Satu Download Download Tadi Sudah Nyatut Dimana Ada Yang Pake Dari Tugas Tugas Mencatat Satu Kata Paya Untuk Kopi Eh Download Sudah 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 Niatutnya Dimana Kalau Tidak Buku pakai not-notpad di sini apa? adakah? di HP catatan memo memo atau note kalau penyebabannya jadi sekarang kita ada note note judulnya ni-instasin 1 nah kayak gini ya jadi apa seluruh ini kita catat di sini oke baik kita mulai pakai yang saya jadi satu jam ini kita praktek tiga program portable, slim, dan nanti setelah makan, shalat, istirahat maksiat makan, shalat, istirahat maksiat isoma ya isoma ini sudah sudah maksiat kita sudah makan sudah isoma ya ini kenapa yang tidak bisa ini ini yang ini pakai ada winrar ini rare ya buku ini winrar kalau belum ada buka mozilla dan winrar nanti baru bisa dibuka karena rare sistemnya atau juga pakai ada dua ya winrar sama apa lagi? satu lagi? ini bisa ini rare ini rare winrar ya coba ada sudah kalau sudah muncul buku-buku nyumpuk kayak gini baru bisa dikirim jadi sebenarnya yang dipak program itu tidak bisa dikirim kalau tidak dipak istilahnya dikemas dikeperk dulu baru dikirim di email itu yang bisa dikirim di drive biasanya seperti ini yang sudah dikirim baik satu download yang mana dicatat ya download file sudah yang portable coba 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 yang C ini yang C C C ada sampai P nah belum ada program belum ada program satu pun masih kosong ya kosong nanti bapak istilah sampai P disini tapi ini kosong nah yang mana yang itu terakhir ini komputernya kalau komputernya ada 32 B ini 64 biasanya yang baru-barunya 64 64 ini yang portable yang sebelah sama yang tidak portable nya ya kalau komputernya ada komputernya 32 64 ini ini copy paste ya kalau sudah terdownload sudah selesai programnya ini 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 klik 64 64 ya 64 64 nah itu ya jalan ya coba ini 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 datang tapi dibuka kita maunya yang mana yang portable atau yang non-portable kalau portable ini bedanya ya kenapa orang portable itu begitu sudah jadi ya pakai taruh di nanti di ekstrak ke C sudah selesai tidak diaktifkan cuma persoalannya dia cuma satu itu saja ya jadi dia setia orangnya yang lain masuk nggak baca lagi gitu ya nah maksudnya diisi program akademik tidak bisa diisi program ini tidak bisa karena dan mudah nah kalau yang not portable dia nanti di Instagram itu sampai punya nanti bisa masukkan program apa saja disitu misalnya ada program akademik kita taruh di ht-top namanya situ bisa diaktifkan juga jadi sampai bisa untuk siapa saja bisa masuk untuk program apa saja dan kalau untuk yang di web bisa itu pakai sampai p itu karena kan nanti ada yang akademik ada yang apa yang j1 kan kalau kita portable bisa disapu teman kan nah itu bedanya hasilnya sama nah nanti juga ininya apa nanti juga ininya apa cetakannya sama dia hanya cara installnya saja nah itu ya hampir selesai ya ini kok ya sudah selesai kita ini kan dari kopi ini kan dari kopi ini kan masih ini kan masih kita download kan larinya disini di download ya C nya ya nah ini di kopi dulu di kopi atau di kan juga iya tinggal di klik juga ini ditulis guys sudah download nomor dua ekstra ekstra program ekstra aplikasi tadi ya sudah download tadi ya ekstra klik boleh ekstra di sini juga boleh enggak langsung aja apa apa open aja open aja nah gitu ya ini kita ekstra ya ekstra iya ya di klik tadi di open ekstra ke ekstra ekstra itu namanya coba eh nanti catur aja dulu ekstraktu ya nanti kita perhatikan klik tadi yang ada gambar buku-buku tadi open kemudian ekstraktu klik ekstra ekstraktu ya ya ekstraktu ekstraktu kita yang penting jadi yang penting yang penting yang penting jadi semuanya jadi ya ya oke bisa oke ya tinggal klik saja oke sudah selesai gitu ya misalnya semangat gitu ya Ya masuk ini sudah di-extrap nanti kita lihat ada di C ada nggak tadi yang nampak tadi catup berikutnya mengaktifkan gitu ya ini ada ini ada di C folder di ini ada amd64 sudah ada amd64 sudah jangan di dalam folder ya Buka ini buka ini yang dua ini htcvd sama maria db nah itu diaktifkan ini ya diaktifkan yang sudah muncul ini lalu ya terus lalu klik aktifkan hal-hal yang ini mes ya kemudian sudah klik Maria Maria dicatat ya kita buktikan hasilnya jadi download ekstrak buka itu yang nampak AMD nampak klik Mariana sama HP CPD nah tinggal lokal host nah jadi udah kami begini lokal host 8-6-2-8-9 jadi dia lokal host sudah jadi ya jadi ini yang bapak ngaksud satu ini ya dia port-portnya 8089 satu ini bulan bulian bulian sudah jadi ya tinggal masuk ini namanya opak 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 jadi nanti kalau ada buku-bukunya disini disini ada perpustakaan kita misalnya ya ini di gambarnya kan disini ini buku-bukunya jadi tinggal di sini misalnya buku sejarah kalau sudah ada kan nanti sudah berarti sudah jadi ya itu aja ini cuma download ekstrak klik Maria sama HP CPD itu udah selesai selesai ya yang ini ya coba sampai HP yang jadi berarti kita ini ada satu orang yang yang sudah ekstrak mana coba belum ini ini terus satunya di itu sudah minimis itu TTP sudah minimis lagi coba di buka localhost localhost titik 2 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 80 80 89 enter pak 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 nah berhasil ya ini yang yang portable ya kalau yang itu tadi yang portable berarti ini sudah bisa itu apa nah 1 berhasil ada lagi yang berhasil berhasil oh berhasil ya oke 2 ada yang berhasil tapi itu acaranya ya seterhana acaranya ini mana pak 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 ini ya ini ini harusnya langsung ini H opaknya nah sekarang masuk ke 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 pengolahan ya kan kita kan mau isi buku ya ya nah karena ini kita kan udah tahu alamat-alamatnya tinggal klik saja ini yang pustakawan coba ada pustakawan gak tulisan pustakawan mau login ya login kita pustakawan udah klik pustakawan nah disini kan muncul ya 809 bulan ini kita gak tahu alamatnya tinggal yang menulis perian ini digenti login nah coba di perian itu digenti login 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 nah berarti yang terlihat tadi pustakawan tadi ini ada yang berhasil nah seperti ini username nya admin admin sementara nanti bisa dikuti admin admin ini 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 admin coba nama akunya admin 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 administrator ya kopi nah itu sudah jadi ya apa pak ya apa pak sudah jadi ya admin 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 nah ini ini sudah jadi ya itu sudah sama kan dengan yang tadi SMPP ini nanti kita coba install yang SMPP nya itu ya buku-bukunya nah kalau sudah jadi seperti ini tinggal cari saja di internet cara isi bukunya yang kita persoalan itu tuh nginstal ini ya rusak lagi deret lagi buat lagi kita ini ya nanti kalian isi bukunya nanti sudah jadi ya itu sudah ada contoh beberapa contoh buku ya anggotanya juga seperti itu jadi untuk yang portable kita udah selesai berapa orang yang berhasil cuma 1 2 3 4 5 6 ini ini untuk yang portable kita selesai kita ulang lagi sekali lagi biar biar ini ya ini bapak denrek buku denrek lagi ini oh ini ini awuk ya awuk kemudian ini ditutup tutup tutup lagi tutup semua yang ini ditutup nanti setiap mau buka jangan lupa diaktifkan lagi ya ini karena itu dianggap sebagai internet lokalnya karena itu dianggap sebagai internet lokalnya kalau kita kan pakai WIP 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 nya itu itu lokalnya ya berarti walaupun tidak pakai internet pakai cek itu iya yang itu dia kemudiannya bisa hidup tapi antar ini aja untuk mau berapa aja kan jadi dia lokal jadi dia lokal kasih kabel yang ini bisa melihat yang kita ini ya ini coba kita hapus bisa nggak kalau kalau biasanya kalau udah bisa dihapus dari di apa di codon dulu baru dihapus ini juga hapus ya geret ya terhapus nggak kalau udah terhapus kalau udah terhapus kita ini matikan dulu komputernya coba yang sudah berhasil sekali lagi di belit dulu pokoknya diulang sekali lagi tiga kali kalau belum bisa kan contohnya tadi sudah di download yang ini ini kan ya bapak ekstrak klik-klik sekali nah ini ekstrak tuh ekstrak tuh ke C oke iya oke langsung oke kan oke iya sudah pokoknya kita iya sudah 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 selesai itu baru di aktifkan mariana sama hal ini di minimalis di aktifkan internetnya sama dengan jadi yang sekarang sudah bisa ya nanti dilengkapi siapapun di perusahaan bisa kita instan seperti itu yang itu aja dibawa yang paling mentahnya tadi ya yang ini sudah selesai ya sudah selesai berapa menit jadi kita paling 2 menit sudah selesai ya nah bince yang ini tadi kan klik nah ini aktifkan yang ini masalah yang mana dua-duanya nih yang ini dulu masih diinget diinget ya ya Malingnya ini ya ini aktif ya di mana luarnya udah muncul ya ya sekali aja biasanya ini udah bergerak gimana ya harusnya biasa di awal ini kalau belum ada tapi kita coba aja kalau salah ya kita tinggal coba plus tadi tidak muncul apakah karena sudah ya bisa ya kalau mau buka ini login ya login login ini ini kita nah ini nah nah bisa ya kamu dia mau ini tadi ya eh selim apa dia lapan los lapan los titik 2 8089 kita ini kalau kita tahu ini tadi kan login yang ini ya ini login ini ini untuk opak ada satu lagi ada satu lagi localhost localhost titik 2 8089 ini kalau untuk kemudian apa tangannya ya bahasa ini ya diunjung dari daerah teh fisik nah ini ya nanti kita oh ini sistem kemudian nah ini ya tadi kan selayah dengan nama ini ya ini kita bisa sini kita bisa sistem ya di sistem ya penpustakaan sampai yang baru ini SD seperangkan satu kerja yang ha tempat tempat pergunakan bahasanya bisa bahasa Indonesia saja ya Indonesia yang penting coba lagi set-setting ini sudah berubah-ubah nama tambahan Baik kita mulai lagi ya untuk install yang berikutnya yang bukan portable Jadi pas di download semuanya punya yang buka ini ya ada Subnetnya silahkan di copy pakai plastik bisa, di download bisa Yang portable yang sudah jadi yang tadi, yang sudah bisa install ya Di delete yang aktif kan mariner DB sama htc Yang di close dulu, terus di delete yang di c nya Karena nanti kan bisa di extract lagi ya, tidak hilang datanya Yang download tabin bawahnya masih ada Yang di c nya, semuanya kosong lagi, tidak ada program C kosong ya, dia tidak ada tulisannya sang PP gitu ya Tulisannya nanti sang PP itu yang akan kita jadikan program Nah, nanti yang satu Ini, ini tadi sudah berjalan kan Iya, next, next, next Nah, oke Kamu nanya, itu oke Terus, next lagi Next, next, next Next Next, next Next, next Nah, sudah tunggu Sampai selesai yang berjalan satu kalau sudah install itu sudah install ini dua yang itu sudah di belas yang tadi yang tadi yang paling atas itu tadi ada PSD yang berjalan ya? ini berjalan, ini lah PSD kopi yang sering buktinya, ada nanti? kalau ada sering sama yang berhasil ini sebenarnya ini sebenarnya ini sebenarnya ini sebenarnya ya, buat tadi nah, yes ya, kalau kamu apaan lagi? ini sudah oke ya? tadi di depan, banyak? sudah oke? oke, pokoknya ada yang paling mudah next, terus terus ya terus terus oke, terus nah, ada, tunggu sampai berhasil nah, ada satu dua tiga empat lima enam enam, kita coba mulai ini tujuh ya di depan satu lagi, tujuh ya ini ya selesai ini kan nah, ini kemudian katanya balik-balik ke C dari sini ya terus ini tadi aktifkan dulu ya ini ya ini, papas tab dua ya sama ya sama, sama dia sudah sampai sini tadi ya ini ya papas tab satu lagi juga ya dua ya nah, dua sudah kan tadi sampai sini ya ya kemudian ini di minimis baru balik-balik ke sini ini selim tadi ya selim ini yang ini yang ini yang ini ya kita akan kopikan ke kita akan ekstrak tadi sudah ekstrak ke C C baru disini sampai P ini ya ada namanya kalau disini ya kalau disana tadi kan hati-hati-hati TPD ya TTP ya ini tinggal oke ini ini klik sudah oke berarti yang tadi juga sudah ya sudah sampai disini kan Google Chrome karena sudah selesai semua ini ya tinggal install kita sekarang selim sembilan disetap ya berarti sudah di ekstrak tadi namanya ekstrak file selim ke C sampai HtDoc sudah ya langsungnya Chrome Chrome buka langsung localhost kalau dia berhasil seperti ini berarti install sampai tadi berhasil ini ya biasanya kita percepat dalam satu jam seperti ini tinggal klik sebelah tadi sudah muncul yang ini ya klik PHP ini ya coba semuanya sudah ya klik PHP admin sama seperti ini sama ya ya gak apa-apa kita mungkin kan kita baru pertama kali melihat seperti ini tapi nanti kalau sudah terbiasa ingat di bawah juga nah sudah muncul seperti ini nanti klik ini basis data coba kita membuat datanya basis data klik basis data ada data ya database bahkan 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 Indonesia ya sudah berapa orang yang ini berasanya yang ini satu 4 orang 4 ini 1 5 6 6 6 6 6 oke seperti ini semua muncul saya berarti nanti biar ini berasal atau database sudah 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 kalau sudah seperti ini kita buat data disini namanya perpustakaan saja ya selanjutnya tulis perpustakaan perpustakaan terus klik sebelahnya yang paling atas nomor tiga nah ini ya yang asci ini satu dua tiga ini nah ini sudah ya perpustakaan atau disini nanti SD data ini perpustakaan saja dulu ya milih disini ya milih yang di atas nomor tiga ini ya oke ya oke yang ikut nama orang tadi ya buat langsung kamu bahasa inggris apa disitu rete itu bapaknya ini indonesia tidak bahasa inggrisnya buat ya nah sudah jadi ini nama basis datanya perpustakaan oke untuk menyamanannya ini tadi kan disini kan ada selin-selin yang di extract tadi ya coba di coba di C coba C sampai P semuanya buat ini tadi masih ada ini masih ada ya ini masih ada yang ini tadi kan nanti temuannya perpustakaan ini kan namanya perpustakaan ya maka yang di selin-selin tadi dibuat namanya disini coba C sampai P ada yang nama orang tadi C sampai P sudah tinggalan pak tinggalan itu di mana oh data base ini ya ini ya data base back lagi pak back lagi bisa back lagi di nah basis data dulu ya break basis data karena bapak sudah buat perpustakaan kalau belum buat disini perpustakaan sudah sebelahnya klik paling atas nomor tiga nah ini buang tadi paling buangnya juga ya nah ini tiga ya baru sudah nah baru dapatlah disini nanti ada perpustakaan namanya sudah sudah iya karena ini disini namanya perpustakaan sudah sudah tepat iya pak nah makanya yang disini disini juga dirubah perpustakaan ini yang disini yang kita copy ekstra tadi kan mana tadi C sampai P bisa tak C sudah ikut C ya terus klik sampai P klik lagi ini ya ini yang slim 9 ini ini kita klik kanan tulis namanya perpustakaan klik kanan rename ini aduh ya ini yang menemposak ke anda ya pak dia menemposak lagi yang habis dikret ini habis buat habis buat biarin dulu ke sini ke folder ke folder ke folder terus ke folder balik ke C yang slim 9 ini digenti perpustakaan nanti mungkin perpustakaan kalau sudah seperti ini sudah dibuat perpustakaan semua yang 6 orang tadi sudah kita balik lagi ke ini tadi ke basis data tadi nah ini ke basis data ya ke ini ke apa chrome tadi sudah ini ya ini ya chrome sudah ini tadi buat nama perpustakaan klik di sini perpustakannya balik ke teman tadi bukan mbak yang balik yang yang masih yang tadi saya belum sampai di sini saya catat dulu ya lebih ini ya kalau yang ini tapi nanti harus tahu kalau yang tadi kan yang portable sudah selesai nah di sini klik perpustakaan kosong ada di sini namanya akses kalau di bahasa inggris privilege nah kalau saya memang bahasa inggris ini terus hard access namanya nah ini ya sudah seperti ini semua sudah hard access ini 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 turun ke bawah add user account sambil dicatat ya bisa ikutin itu ya tadi yang sebelumnya sudah sudah seperti ini klik add account user ya semuanya klik ya nah seperti ini tulis lagi disini namanya perpustakaan terus lagi kalau nanti SD berapa perpustakaan lagi ya kalau disitu lokal lokal ya sebenarnya sini nomor 2 klik lokal karena kita tidak pakai internet lokal semua lokal lokal jadi asasnya perpustakaan lokal kemudian sudah passwordnya perpustakaan saja nanti bisa dilengkapi perpustakaan dua kali ya perpustakaan sudah ya nah ini perpustakaan lokal host perpustakaan perpustakaan ini lokal host kita mulai dari sebelah sini kan nah dari sini dia selanjutnya sudah ya seperti ini sudah terus kebawah ini ada dicontrean semua pilih semua pengen banget akses global klikin semua ya ada ada semua ini kita contrean tidak mungkin baru pertama tapi ini saja dulu ya ini 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 yang mana yang ini aja yang ini semua ini yang conteng ini sudah kalau sudah terus kebawah kebawah sampai habis bahasa Indonesia kirim bahasa inggris bahasa inggris go ya kirim ya kirim ya masuk klik ya gue ya nah ini terus itu ya semuanya kayak seperti itu ada tanda itu ya tadi kirim pak ya iya kirim pak kami ketinggalan sudah ya pak kami ketinggalan seperti ini berarti sudah kirim tadi ya ini apa sudah kirim belum ya kalau sudah ya nah plus lagi coba kita buktikan berhasil apa tidak jadi sampai disitu sebenarnya programnya tapi tadi permustakanya merah ya harusnya biru tidak apa-apa kita coba aja dulu tulis lokal host lokal host garis mirip permustakaan tadi ya ada plus di sebelahnya ini kan disini plus di sebelahnya jadi nambah nambah ini nambah anugaru ya baru bapak disini kan lokal host permustakaan nah kalau seperti itu berhasil sementara berhasil tinggal ngini saat ini aja berhasil ini ini yang belum tinggal dan sini perpustakaan ini sudah perpustakaan 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 itu masih ini ini oh ini perpustakaan perpustakaan ini apa ini 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 contrek ini ini tadi sebenarnya tutorial ini ada banyak kita bilangnya, sudah ya? Wah ini scroll Tidak apa, masih belum milih ini, tidak apa-apa? Terus tinggal start ya Get start Get start Get start Get start Kayak gini muncul? Ya Tinggal apa, next? Next 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 Install sering ini yang bapak tadi ada warna merah juga ini ya atau database-nya soalnya ini perpustakaan ya perpustakaan jadi yang ini perpustakaan yang ini perpustakaan sudah lagi kita ulang sekali lagi ya kalau ini berhasil atau tidak berhasil kita coba lagi sebenarnya secara ini kita sudah berhasil ya Pak aku udah mau susah ini yang tadi udah oke kan kita sudah bisa kan balik ke setelah instalan tadi biaya ekstraktur sudah jadi cuman persoalannya kalau kita mau ke website mau yang lain-lain itu harus pakai ini nanti ya karena itu kan ada 8098 makin itu terus kita kan kalau ini kan lokalos ini apa lokalos aja ya ini ya ini perpustakaan ini tidak disetujuk berusaha sama deh yang berjumpa ya sebenarnya disini ada warna warna itu ini ini apa nih perbustakaan tadi terus kemudian selesai Nah, terserah mau pilih pake yang muda, pake yang ini. Tapi yang ini harus bisa, karena kita, kalau misalnya Pak mau, kita ada di sekolah, ada websitenya, sudah ada. Yang ini lah nanti, makanya pake install yang ini. Dia install, sampai pinya, kemudian, atau diberi kasihkan juga nanti yang program yang ini saja, yang dihadir, yang strip sembilan tadi. Ini ya, terus, mau masuknya, kalau ini kan sudah bisa tadi ya, tinggal, ada tambahan, satu. Karena kita juga jangan sampai nggak tahu, ini bapak installnya saja. Ada juga yang portable-nya, nanti download di sini, in this slide itu, kayak tadi, kalau dia portable, persis seperti itu. Nanti, kopikan ke ekstrak ke C, sudah selesai gitu ya. Tapi kalau misalnya dibuat, kayak gini, di-install seperti ini, persis seperti ini. Nih bapak, ini bapak hapus ya, program ini. Ngapusnya kalau yang tadi, yang portable-nya cuma, cuma deret-nya ya. Kalau ini nggak, ngapusnya dia harus, harus di ini apa, ini apa, di anis-saldo. Ya, bapak ya. Ini bapak coba yang portable-nya ya. Ini bapak, ini bapak, ini bapak, ini bapak, cari yang portable-nya, in this slide, ini in this, yang portable, ini 31, 32 ya. Nah, ini tinggal ekstrak itu, ke C ya. C, sudah oke. Yes. Nanti kalau bisa duduk dari sini, dari sini, botaminya masih muter ya. Nah, tinggal, kalau sudah seperti ini, tinggal diaktifkan saja ini ya. Ini, ini kontrol padelnya ya. Manual aktifnya ya. Nggak, aktifkan seperti ini. Aktifkan, start-start ya. Start. Ini yang portable-nya ya. Sudah jadi, berarti tinggal, balik lagi ke, ini di video-nya, guys. Balik ke sini. Lok Taurus. 812, 3. Berapa? 812, 3. Ini, ini format depannya. Berarti berapa tadi? 812, 3 ya. Jadi, tinggal download, taruh di C, terus kemudian aktifkan sampai P-nya. Sudah itu 823. Berarti kita sudah berhasil yang ini ya. Sebenarnya yang itu juga nanti sama seperti ini. Ini, ini nanti untuk masuknya. Ini, ini ya. Ini, ini, English Lite. Paswurnya, English Lite sama dengan. English Lite sama dengan. Nanti bisa dikali. Subtank. Nah, ya. Kemudian. Nah, itu ya. Ini, program ini ya ya. Nah, nanti. Kalau English Lite seperti ini. Jadi, tinggal milih saja nanti. Mau pakai yang English Lite atau pakai Slim. Baru-nya. Eh, ya. Ini, ini sudah sama seperti program-program ini ya. Bahkan, nanti ada FFD-nya ya. Nanti, mungkin pas selanjutnya, kita akan ada pelatihan-pelatihan yang lain lagi. Kalau ini aplikasi. Aplikasi perusahaan digital. Kenapa? Karena perusahaan pun nggak nyaman ya. Artinya dinamis. Dan juga, kalau penerimaan juga way, pastinya kita harus ada lebihnya. Ada prognasi tambahan. Tentu orang akan menangnya. Kalau kamu bisa apa-apa, yang kamu bisa apa-apa, gitu ya. Bisa, perusahaan digital. Kita sudah siap. Kita sudah tahu selain. Jadi, kita sudah bukan hanya manual, inventaris buku, manual, dan lain sebagainya. Jadi, ini adalah kompetensi tambahan. Terharap ini terus ya. Terus, terus dipelajari, terus dikembangkan. Dibutup juga banyak ya. Kamu, dan juga kita mau belas. Kamu, dan juga kita mau bimbing nantinya ke depan. Sehingga kalian itu ada nilai plus-nya. Tidak enggak take up, take up, maksudnya. Bisa semua kan di sini mengoperasikan laptop, kompetensi, semua, semua. Jadi, pengennya, oh, mahasiswa-mahiswa itu bisa lho. Ternyata perusahaan di berbasis otomatis atau berita. Jadi, kita tidak ditandang orang-orang yang lain. Terus, kan, perusahaan yang ketinggal, manual, gitu ya, konvensional. Tapi kita bisa. Oh, itu sudah bisa. Saya belakunya. Terus, untuk menambah pengetahuan. Jadi, sekarang ini kan orang penerimaan petiga K harus punya, apa, person lebih. Misalnya, kalau udah nanti kepacaan, misalnya, sekalian pengetahuan kecew, misalnya kayak itu ya. Jadi, harus bisa. Kenapa? Itulah ada inisiatif kemarin ditawarkan, kalau sebenarnya saya menawarkan dulu. Mau, mau, tidak. Karena kan, rata-rata kan tersebar, disini kan tersebar, mahasiswa yang tersebar. Jadi, saya menawarkan, mau, tidak. Kalau tidak mau, saya lain-teman dengan prolim lain. Prolim lain yang memang membutuhkan, kayak, kata-kata speaking, kemampuan untuk menjadi MC, dan lain sebagainya, itu journalistik. Jadi, nanti akan ada pelatihannya. Nah, ini paling sudah detak. Mungkin kita selalu belajar. Kalau itu, penutup para rakyat. Ya, semoga kan hari ini bermanfaat, wanya. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore dan salam sejahtera. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita. Jadi, silakan. Selamat sore dan salam sejahtera. Selamat sore dan salam sejahtera. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita. 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 salam sejahtera bagi kita. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita. Selamat sore dan salam sejahtera. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita.